Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Kabupaten Natuna, Tanjung Pinang, Bintan, menggelar unjuk rasa. Selain protes terhadap klaim Tiongkok terhadap perairan Natuna, mahasiswa juga menolak kebijakan pemerintah yang akan mengirim nolayan pantura di Laut Natuna Utara. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Kabupaten Natuna, Tanjung Pinang, Bintan, menggelar aksi unjuk rasa di lapangan Ahmad Yani Tanjung Pinang. Selain protes terkait klaim Tiongkok terhadap perairan Natuna, mahasiswa juga menolak kebijakan pemerintah yang akan mengirim 500 nolayan pantura ke Laut Natuna Utara. Selain menggelar orasi, para mahasiswa juga mengusung sepanduk berisikan protes dan penolakan. Dalam orasinya, mahasiswa menganggap kebijakan pemerintah mengirim 500 nolayan pantura di Laut Natuna Utara bukanlah solusi yang tepat. Mahasiswa menuding dengan mendatangkan 500 kapal ikan dari pantura akan semakin menyengsarakan nelayan Natuna. Seharusnya, solusi yang diberikan pemerintah adalah meningkatkan keamanan wilayah Perairan Natuna, serta memenuhi fasilitas nelayan hingga dapat meramaikan wilayah zona ekonomi eksklusif Perairan Natuna. Meminta aparat penegak hukum yang bersangkutan dan wilayah keamanan laut di Kabupaten Natuna untuk mengambil sikap tegas terhadap nelayan asing yang melakukan ilegal fisik di wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia khususnya di Laut Natuna. Yang kelima, mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat Natuna untuk mendukung pemerintah Republik Indonesia dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, menolak bantuan 500 kapal nelayan yang disampaikan oleh Menko Polkam untuk mendatang ke Natuna. Mahasiswa juga meminta pemerintah menambah kekuatan pertahanan untuk mengawasi Laut Natuna, serta tegas dalam menindak kapal-kapal yang masuk mencuri ikan. Dari Tanjung Minang, Humala Nasution, AI News, melaporkan.